Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Prima Akut Tetap bersama saya Muhammad Azhari Sereka Datang kembali saya selalu ucapkan ribuan terima kasih Kepada suruh Prima Akut semua Yang telah menonton channel ini Hingga akhirnya saya kembali dapat Menerbitkan konten-konten terbaru di channel Prima Akut Dan kita kembali ke datangan sebuah request Dari saudara Rizky Maulana Yaitu requestnya adalah Untuk membahas tentang kurva tripping Dan setting sebuah sirkuit mereka Oke terima kasih peng-Rizky Maulana Terlalu request materi ke kita Hingga akhirnya saya dapat kembali belajar Dan juga mendapatkan ide Untuk membuat materi ataupun konten Pada channel Prima Akut Berdasarkan request dari Rizky Maulana Kali ini kita akan membahas tentang Tripping Kurve dan setting ACV Micrologic 6.0E Kenapa saya membahas tentang Micrologic 6.0E Dikarenakan ACV Berkering ini kita gunakan di perusahaan saya Dan brand Schneider ya Maaf bukan kembali untuk Mempromosikan Tetapi saya memahami alat ini Di luar alat ini mungkin saya kurang memahaminya Baiklah kita akan menunjukkan Untuk membahas tentang ACV Micrologic 6.0E Berserta kurva tripping Pada Secret Breaker Micrologic 6.0E Buatan selender ini Di pocok sebelah kirinya itu Ada tempat untuk men-setting Dan kita temukan Tanda-tanda pengenal Seperti IR, ISD, TG, II, IG Dan segala macamnya Apakah sebenarnya makna dari Tanda-tanda pengenal tersebut Oke lihat langsung pada gambar Di sini terdapat yang namanya Long Time Current Setting atau IR IR itu adalah Setting Long Time Begitu menyampai arusnya Tidak akan cukup Namun ada jeda waktu yang diizinkan Ada long Kemudian tripping delay Ada waktunya Kemudian ada juga ISD ISD itu adalah Short Time Pickup Kemudian TSD Waktunya Ingat aja kalau I itu arusnya T itu adalah Waktunya Kemudian ada Eastern Use Pickup IE Ini adalah begitu Nyampe nilainya Dia langsung trip Dalam waktu 20 milisek Kemudian Ada IG Harus long volt Dan juga TG Yang dilai waktunya Untuk long volt Ada LED Kemudian ada Test Bottom Untuk long volt Dan juga ada Test Connector Untuk bisa dihubungkan Ke laptop Kali ini kita akan masuk ke bagian Setting dan kurva Oke pada gambar sebelah kiri Terlihat ada Settingan arus Dan juga di bawahnya ada Settingan waktu Oke disini terlihat ada IR ISD IG Dan II Oke IR itu tadi long timenya Oke kemudian disini Ada IN 2000 ampere IN ini adalah Arus nominal Dari circuit breaker Nilainya itu terdapat pada Lempe Sebuah circuit breaker Oke kali ini Dicontol 2000 ampere Kemudian IR Kita setting Di 0,7 Dikali IN Oke kemudian Hasilnya adalah 1400 ampere 0,7 Dikali 2000 Kemudian ada ISD Itu 2 kali IR Oke kemudian Kenapa kita buat 2 kali IR Karena di Settingan sendiri Itu dia Tulisannya kali IR Tinggal kita menuntukkan 0 di kali 2 Kali 3 Kali 4 Kali 5 Tergantung Beban yang ada Pada Circuit breaker Kemudian ada IE IE ini adalah Arus instantonius Dan nilai waktunya Itu fix Tidak bisa diatur Yaitu 20 Milisek Kali ini IE disetting Di 6 dikali IN Bukan dikali IR Yaitu 12.000 Dikarenakan 6 dikali 2000 Oke Kemudian ada IG Yaitu B Nah ini Jika sesuatu Perangkat itu Menggunakan A, B, C, D, E Ataupun Sampai Ia Artinya Fabrik itu Telah membuat Standarnya sendiri Oke Standarnya Untuk Mengkali itu Standar itu Bisa kita jumpai Nanti di Data sheet Ataupun Data-data Pengenal Yang akan diberikan Si Penjual Breaker Kepada kita Kita bisa baca Disitu ya Oke Di contoh ini Adalah nilainya B Yaitu 640 Amper Nanti Akan kita Bahas Mengenai Tentang IG ini Dan di bawahnya Terdapat Nilai settingan Dari Waktu Tripping Atau Waktu Tripping Yang pertama Kita mulai Dari TR TR Itu adalah Waktu Pengutusan Untuk Long Time Yang pertama Yaitu Arus IR Waktunya Adalah TR Disini Dibuat Atau Disetting Di Satu Second Atau Satu Detik Perlu Sobat Perhatikan Bahwa Di bawah Settingan Terdapat Nilai Akeong 6 IR Artinya Untuk 6 Kali Arus IR Dia Akan Bekerja Selama Satu Second Atau Satu Detik Nah Kita Kembali Lagi Kita Settingan Berapa Kali IR Tadi Nanti Tinggal Menggunakan Metode Perbandingan Akan Saya Jelaskan Juga Di Berikutnya Oke Kemudian Ada TSD Waktu Untuk Hubung Singkat Sork 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 Kemudian Ada TG TG Untuk Grounding Yang Masing-masing Di Setting Adalah 0,2 Second Oke Ini Tetap Berapa Yang Di Setting Disini Segitulah Bakal Yang Akan Terjadi Waktu Pemutusannya Tidak Ada Menggunakan Metode Perbandingan Ataupun Yang Lain Nah Ini Dia Table Setting Ground Yang Kita Bicarakan Sebelumnya Dari Manakah Nilainya Oke Perhatikan Disini Ada IG IG Itu adalah IN Dikali Berapa Faktornya Ada Di sebelah Ada Nilai A Sampai Dengan I Dan Ada Kondisi Khusus Yaitu IN 400 Amper IN 400 Sampai 1200 Amper Dan IN Lebih Besar Daripada 1200 Amper Di Contoh Tadi IN Itu Adalah 2000 Amper Artinya Posisinya Adalah Yang Paling Bawah IN Lebih Besar Daripada 1200 Amper Dan Disetting Di B Lihat Itu Ada Nilainya 640 Amper Apabila Disetting Di E Maka Nilainya Adalah 880 Amper Oke Pertanyaannya Apabila Arus nominal Sebuah breaker 400 Amper Kemudian Berapakah Nilai Dari Ground Form Apabila Disetting Di Nilai B Contoh Ya Kelsus Aja IN Dikali Faktor Koreksinya Lihat Jika 400 Amper Nilai B Itu Menunjukkan Nilai 0,3 Oke Artinya 400 Dikali 0,3 Sekian Amper Gitu Ya Itulah Nilai Dari Settingan Arus Ground Form Ya Oke Bisa Dilihat Pada Tabel Kali Ini Ini Adalah Tabel Instant To News Protection Ya Atau Seketika Disini Telah Dikatakan Bahwa Team Delay Itu Adalah 20 Millisekons Dengan Waktu Yang Sudah Fixed Time Tidak Bisa Dirubah Ini Saya Untuk Menjelaskan Daripada Tentang Tentang Arus Intergeneration Sebelumnya Kita Bicarakan Inilah Tabel Standarnya Oke Kita Masuk Ke Bagian Yang Paling Penting Pada Conten Kali Ini Yaitu Tentang Kurva Tripping E Versus T Micrologic 6.0 E Buatan Senedar Oke Ini Terlihat Ada Sebelah Kanan Dan Ada Sebelah Kiri Sebelah Kiri Sebelah Kiri Menunjukkan Tentang Current Protection Yang Sebelah Kanannya Tentang Ground Fall Oke Terlihat Pada Kurva Itu Ada Poin 1 2 3 4 Dan 5 Oke Poin 1 Itu Perbandingan Antara IR Dengan TR Oke Long Time Protection IR Biasanya Ini Menunjukkan Ke Arus Nominal Sebuah Beban Oke Kemudian Ada Short Time Waktu Yang Saya Kasih Ke ISD Dengan T SD Oke I Arus T Waktunya Ini Sudah Lebih Arus Lebih Tinggi Daripada IR Dan Waktu Pemutusannya Lebih Cepat Daripada IR Oke Kemudian Anda I I Ini Adalah Arus Stalloneus Waktunya Sudah Fix Tidak Bisa Di Rubah Sudah Bawa Fabric Yaitu 20 Millisecond Terlihat Ini Adalah Arus Yang Paling Tinggi Oke Maka Waktunya Juga Otomatis Menjadi Yang Paling Cepat Lihat Pada Gambar Sebelah Kiri Pula-pula Bisa Dipahami Simpelnya Itu Semakin Tinggi Harus Maka Waktu Semakin Cepat Itulah Makna Dari Kurva Tripping Ini Oke Untuk Brown Volt Dilihat Ada Pickup IG Yang Kita Setting Nanti Nanti Kita Setting Ada Tripping Delay Sama Tentang I Dengan T Yang Membedakannya Adalah Ada Posisi On Dan Ada Posisi Off Lihat Untuk Gambar Yang Menyamping Dia Tidak Membentuk Sudut Namun Membentuk Seperti Ini Dia Mumpun Siku Ya Bukan Siku Siku Apa Namanya Seperti Itulah Itu Adalah Posisi On Oke Kemudian Gak Seputus Seputus Membentuk Siku Itu Adalah Posisi Off Baiklah Sobat Semua Ada Cara Men Setting Mikrologik 6.0 Ini Adalah Dengan Menggunakan Obbing Minus Test Pen Ataupun Bentuk Bentuk Minus Dibuka Terlebih Dahulu Cover Dari Mikrologik Kebawah Nomor Satu Dan Nomor Dua Langsung Masukkan Dan Putar Ke Kanan Ataupun Putar Ke Kiri Sesuai Dengan Setting Yang Telah Ditentukan Ingat Putarnya Pake Perasaan Jangan Pake Emosi Baiklah Untuk Lebih Memahami Tentang Materi Konten Kali Ini Saya Akan Memberikan Sebuah Contoh Kepada Sobat Primarko Semua Yaitu Seluah ACP Mikrologik 6.0 E Dengan Arus Kerja Itu 1000 Amper Melayani Beban Dengan Total Daya 200 KW Oke Dengan Tengangan Kerjanya 3 Fasa 380 Volt Dan Cospinya 0,8 Kemudian Tentukan Nilai Settingan Pada ACP Mikrologik 6.0 Tersebut Bilah Yang Pertama Dengan Memperhatikan Koordinasi Nilai Terhadap Waktu Maka Ditutukan Nilai Dari TR 0,5 Second TSD 0,2 Second TIK 0,1 Dan TI 20 Millisecond TI Sudah Fixed Tidak Bisa Dirubah Lagi Kemudian Data Pengenal Kabel Yang Digunakan Adalah Sama Yaitu 0,6 Per 1 KV Yaitu NYFZBY 3x 300 Millimeter Quadrat Dengan Nilai KHA 523 Ampere Oke Setelah Menemukan Nilai Settingan Dari ACP Tersebut Maka Berapakan Nilai Waktu Real Dari Settingan Tersebut Oke Saya akan Beri Sedikit Penjelasan Tentang Kenapa Nilai Dari Waktu Tunda Itu Ditentukan Terlebih Dahulu Karena Kita Harus Mengkoordinasikan Antara Proteksi Yang Di Atas Proteksi Yang Kita Proteksi Lokasinya Yang Kita Buat Seperti Contoh Dan Di Bawah Ini Sebenarnya Adalah Istilahnya Itu Relay Koordinasi Waktu Agar Jangan Sampai Jika Yang Di Bawah Terkena Gangguan Malah Yang Trip Itu Breaker Yang Di Atasnya Bukan Breaker Oleh Karena Itulah Perlunya Kenapa Waktu Dari Setting Trip Ini Ditutupkan Terlebih Lalu Dengan Mempelajari Koordinasi Pada Sistem Proteksi Baiklah Sobat Perumahan Kursum Untuk Jawaban Dari Contoh Soal Kali Ini Dapat Sobat Pelajari Terlebih Dahulu Nanti Jawabannya Akan Saya Sajikan Pada Konten Berikut Oke Akhir Kata Jika Terdapat Kesalahan Mohon Dikoreksi Oke Dan Juga Apabila Sopal Perasa Konten Kali Ini Bermanfaat Dapat Membuat Tut saya Dengan Memberikan Like Subscribe Dan Share Kepada Teman Teman Semua Agar Kita Bisa Sama Sama Belajar Oh Ya Dan Tak Lupa Saya Sampaikan Bahwa Bahan Materi Atau Tidak Tidak Terima Akun Akun Dokumen Bisa Sudah Download Nanti Linknya Akan Saya Tuliskan Pada Deskripsi Konten Kali Ini Oke Selamat Berpisah Pada Konten Kali Ini Dan Sampai Bertemu Kembali Di Konten Berikutnya Tetap Pertama Saya Madhzari Serega Di Jalan Prima Akun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam hidup sehat